musik 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 saya kira lebih baik kalau seperti itu tutup saja dulu musik 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 Halo Pemirsa Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten kini memiliki terminal baru Terminal 3 yang diberi embel-embel Ultimate yang diproyeksikan menjadi kebanggaan Indonesia tapi nyatanya sejak dioperasikan muncul berbagai masalah benarkah pengoperasian terminal ini dipaksakan dan bagaimana sejauh ini kondisi sebenarnya di lapangan kami akan mengupasnya dalam modus bersama saya David Silahoy terima kasih terima kasih musik 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 Inilah yang terjadi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 14 Agustus Laut musik musik belum usaha euforia masyarakat menyebut kehadirannya terminal yang digadang-gadang akan menjadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara ini dilanda banjir tak hanya mengundang gecaman hal ini juga seolah menjadi pelengkap sejumlah ketidakberesan yang sudah lebih dulu terlihat di Terminal 3 tak heran sejumlah pihak mempertanyakan kesiapan operasional Terminal ini saya katakan bahwa belum layak operasional bahwa tiga hujan lebat melada sistem drenas sebelum jalan sehingga di airport yang sekelas Terminal 3 ini kita melihat banyak sekali genangan-genangan mengundangnya sehingga mengakibarkan pelayanan pelumpang pesawat itu mengalami gangguan yang luar biasa sejumlah penumpang pun mengeluhkan ketidaknyamanan yang dirasakan ini sih kalau dibaksakan kita coba dulu ini kan belum kena hujan kemarin pas kena hujan kan akhirnya banjir jadi Terminal ini sih bagus cuma terkesan dibaksakan untuk dipakai banjir gitu kan padahal kan kalau banjir ini bukan suatu bencana yang tidak bisa kita cegah gitu kan banjir kan sudah pada saat kita memutuskan untuk membuat satu bangunan amalagi yang berskala internasional harusnya kan sudah ada apa semacam seperti survei-survei atau apa genangan banjir boleh jadi hanya salah satu dari sejumlah kekurangan yang masih terlihat di Terminal 3 padahal di awal perencanaannya Terminal 3 disebut akan menjadi kebanggaan Indonesia dengan segala kecanggihan dan kenyamanannya bahkan hal itu sudah dijanjikan pemerintah meski dalam tahap uji coba yang pertama yang kita lihat ini kan cukup megah cukup luas dengan satu yang jauh lebih baik dengan satu yang lain tentunya ada satu untuk untuk uji yang sama baiknya dengan Terminal dan Bagus yang ada di dunia seperti X-ray, Magnificent System, yang lain dan beberapa setiap-setiap yang lain itu lebih advance lebih baik dan lebih baik Desain Terminal 3 baru ini mengusung konsep modern, aman, dan artistik dengan nuansa seni budaya Indonesia tak hanya mampu menapung jumlah penumpang yang lebih banyak sejumlah teknologi canggih pun diterapkan di gedung terminal demi keamanan dan kenyamanan penumpang konsep yang diterapkan di Terminal 3 diklaim sudah menyamai bandara-bandara megah di negara maju Beberapa teknologi itu diantaranya adalah sistem keamanan yang tinggi yang disebut sebagai BHS Level 5 penerapan ini memungkinkan pendeteksian akurat jika ada bom atau bahan peledak sehingga bisa lebih cepat ditindaklanjuti oleh aparat berikutnya adalah airport security system yang berfungsi layaknya intelijen teknologi ini memungkinkan kamera pengawas mendeteksi wajah penumpang pesawat atau pengunjung bandara yang masuk dalam daftar pencarian pihak perwajib Selain itu penerapan eco green seperti pengolahan air hujan dan sistem penerangan otomatis juga membuat penggunaan air dan listrik di Terminal 3 menjadi lebih efisien Tapi sayang, segala kemewahan yang dijanjikan itu tampaknya belum bisa dinikmati masyarakat yang akan menggunakan Terminal 3 Sebagai Bandara Bintang 5 kebanggaan akan canggihnya Terminal baru ini seakan sirna seketika saat masih ditemukan kekurangan dalam Operasional Terminal Terparah? Tentu saja banjir yang terjadi saat belum kenap satu pekan Terminal ini mulai beroperasi Pihak terkait berdali depan hujan yang tinggi jadi penyebab terjadi luapan air dari bawah tudung Terminal Atas kejadian ini Kementerian Perhubungan menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Angkasa Pura II dan kontraktor untuk memperbaiki sistem drainase yang bermasalah Pihak terkait Sekarang Pihak terkait Pihak terkait Jadi mudah-mudahan kalau terjadi hujan Tadi malam itu hujan sangat tinggi dan hujan angin sehingga menimbulkan bulan panik Jadi sekarang sudah semuanya sudah sudah tertangani dengan hujan Jadi harapkan nanti kita akan dengar kenangan lagi sekarang ini bila terjadi hujan lagi Bisa dihindari Secara kasat mata sejumlah pengerjaan terlihat masih berlangsung bahkan sejak baru saja menginjakan kaki di terminal ini Beberapa bagian yang masih belum berfungsi sebagaimana mestinya juga banyak terlihat Ironisnya fasilitas itu justru merupakan bagian yang mempengaruhi kenyamanan penumpang seperti eskalator ataupun lift yang belum semuanya berfungsi Begitu juga dengan penunjuk arah atau rambu yang dirasakan masih sangat minip Ya memang rambu masih sangat kurang bahkan saya menggunakan masih miskin rambu-rambu baik itu rambu-rambu di luar maupun di dalam Kemudian juga saya juga mempertanyakan konsep silent airport ini tidak ada pengumuman walaupun sekarang masih ada pengumuman Bagaimana dengan pengguna jasa penyandat disabilitas terutama yang penuh Tak mengherankan jika sejumlah masyarakat pengguna terminal 3 akhirnya mengeluhkan pelayanan dan fasilitas yang ada karena pemerintah mengakui proses pembangunan terminal 3 ternyata baru mencapai 40% persentase operasionalisasi dari terminal 3 ini dia akan berikan dalam waktu karena dia direncanakan sampaikan oleh pemerintah bahwa tanggal pada bulan Oktober itu diharapkan Jika memang masih jauh dari sempurna lalu mengapa pengoperasian terminal 3 baru ini terkesan dipaksakan hingga akhirnya harus mengorbankan kenyamanan penumpang terima kasih terima kasih terima kasih